Intro Shalom Salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang diberkati Tuhan Selamat tahun baru Selamat bertemu kembali di Sabah Hope Media Pelajaran pertama dalam kuartal yang pertama ini Bertajuk Injil dari Patmos Hampir 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanis berada di sebuah pulau yang bernama Pelopatmos Dia berada di situ Kerana kesetiaannya kepada Injil Dia ditangkap Dia dipenjara Dan dihukum Dia terlepas dari hukuman mati Dan pada ketika itu Dia dibuang ke pulau itu Sebuah pulau yang berbatu-batu Di antara pulau-pulau yang ada di lautan Aegean Pada waktu itu Sejarah gereja Kristian di sepanjang zaman Dalam satu penglihatan Yohanis merekodkan semuanya itu Di dalam sebuah tulisan Yang diberitajuk Wahyu Yesus Kristus Sebelum kita teruskan Wahyu Wahyu 1 ayat 3 Mengatakan Berbahagialah Dia yang membacakan Dan mereka yang mendengarkan Kata-kata nubuat ini Dan yang menuruti Apa yang ada Tertulis di dalamnya Sebab waktunya Sudah dekat Dalam penyampaian ini Saya akan menyampaikan Tema-tema utama Buku Wahyu Tetapi sebelum itu Ada empat perkara Yang saya perlu Nyatakan Supaya kita dapat memahami Suasana Ataupun perkara yang kita Bekal Ataupun perkara yang kita bawa Di sepanjang pembelajaran Buku Wahyu ini Kita semua tahu bahwa Buku Wahyu Terdiri daripada 22 Fasal kesemuanya Dan untuk memahami Semua fasal-fasal ini Kita perlu Memahami Empat perkara penting Seperti mana yang saya sebutkan tadi Yaitu Yang pertama Konsep Pengilhaman Alkitab Mesej buku ini Dari Tuhan Dan dikomunikasikan Dalam bahasa manusia Yohanis Menyampaikan Mesej ini Yang dia terima Dari Tuhan Yesus Kristus Dengan menggunakan Bahasa Dan image-image Perjanjian lama Yang kedua Ialah Penggunaan Kaedah Pentafsiran Historisis Kaedah Pentafsiran Historisis Adalah Cara yang betul Untuk Mengerti Kegenapan Nubuatan Nubuatan Dalam buku Wahyu Dan kita harus Berusaha Untuk Mengeluarkan Maksud Setiap Ayat Dari buku ini Daripada Cuba Untuk Memadankan Perandaian kita Ke atas Ayat-ayat Dalam Buku ini Yang ketiga Ialah Struktur Buku Wahyu Buku Wahyu Mempunyai 22 Fasal Kesemuanya Dan kita Bahagikan Kepada Empat Bahagian Dan Penstrukturan Ini Amat penting Untuk dilakukan Karena Ia adalah Satu cara Untuk Mendapatkan Penerapan Secara Berhemah Dan juga Bertanggung jawab Susunan Struktur itu Seperti berikut Dari Wahyu Fasal 1 Sampai Wahyu Fasal 3 Ayat 22 Adalah Bahagian Yang berbicara Tentang Situasi Gereja Di Abad yang Pertama Dari Bukan Disitu Sahaja Tetapi Bermula Dari Abad pertama Sampailah Ke masa-masa Yang disebutkan Ataupun Dinubuatkan Dalam Masa Yang Berbeza-beza Bahagian Kedua Ialah Di Wahyu Fasal 4 Ayat 1 Sampailah Wahyu Fasal 11 Ayat 9 Bahagian Ini Merupakan Pengulangan Ataupun Recapitulation Bahagian yang pertama Dimana Ditambahkan Perincian Perincian Tentang Kisah Ataupun Sejarah Yang disebutkan Dalam Bahagian pertama Dan ini Dinyatakan Ataupun Ditunjukkan Melalui Simbol Simbol Apokaliptik Dan Ia disajikan Secara Progresif Satu persatu Perinciannya Diberikan Oleh Tuhan Yesus Kepada Rasul Yohanis Bahagian yang ketiga Ialah Di Fasal yang Kedua Belas Sampai Fasal 14 Ayat 20 Dan Bahagian inilah Yang kita sebut Sebagai Climax Buku Wahyu Berbeza dengan Cerita-cerita Ataupun Tulisan-tulisan Yang kita biasa Baca Climax itu Berada di Penghujung Buku itu Tetapi Berbeza dengan Buku Wahyu Climax Buku Wahyu Terletak Di tengah-tengah Buku itu Dalam Erti kata lain Ataupun Istilah yang Digunakan Untuk Menerangkan Struktur ini Ialah Chaistic Structure Of the Book of Revelations Dimana Di fasal ini Dia Dia Membentangkan Sejarah Pertikaian Besar Ataupun The Great Controversy Yang Bermula Di masa Sebelum Yesus Dilahirkan Sebelum Yesus Dilahirkan Dan Sejarah itu Kisah itu Dinyatakan Dalam Fasal ini Dan Kisah Seterusnya Sehinggalah Kedatangan Yesus Yang kedua kali Di bahagian Terakhir Penstrukturan Buku Wahyu Ini Bermula Di Fasal 15 Ayat 1 Sampailah Ke Fasal 22 Ayat 21 Dan Bahagian ini Eksklusif Tentang Akhir Zaman Yang Yang keempat Ialah Pentafsiran Nubuatan Yang berpusat Kepada Kristus Ini Bermakna Bahwa Seluruh Buku Wahyu Ataupun Semua Yang tertulis Dalam Buku Wahyu Dinyatakan Menerusi Kaca Mata Kristus Menerusi Perspektif Yesus Kristus Dengan Berbekalkan Keempat Empat Perkara Tadi Yaitu Konsep Pengilhaman Alkitab Penggunaan Kaedah Pentafsiran Historisis Dan Penstrukturan Buku Wahyu Dan Juga Pentafsiran Yang berpusat Kepada Yesus Kristus Sekarang Marilah Kita Sama-sama Melihat Kepada Tema-tema Utama Buku Wahyu Wahyu Menggariskan Lima Tema Utama Nomor Satu Yesus Adalah Watak Utama Wahyu Wahyu Pasal Satu Ayat Satu Sampai Tiga Dibacakan Seperti Berikut Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepadanya Supaya Ditunjukkannya Kepada Hamba-hambanya Apa yang Harus Segera Terjadi Dan Oleh Malaikatnya Yang Diutusnya Dia Telah Menyatakan Kepada Hambanya Yohanis Yohanis Telah Bersaksi Tentang Firman Allah Dan Tentang Kesaksian Yang Diberikan Oleh Yesus Kristus Yaitu Segala Sesuatu Yang Dilihatnya Berbahagialah Dia Yang Membacakan Dan Mereka Yang Mendengarkan Kata-kata Nubuat Ini Dan Yang Menuruti Apa Yang Ada Tertulis Di Dalamnya Sebab Waktunya Sudah Dekat Buku Wahyu Bermula Dalam Satu Rantaian Yang Berpusat Kepada Yesus Kristus Dialah Pribadi Yang Pertama Disebutkan Yaitu Dia Yang Memberikan Wahyu Ini Kepada Yohanis Ringkasannya Ataupun Sebagai Memudahkan Penerangan Tentang Wahyu Salah satu Ayat satu Ini Ialah Seperti Berikut Yang Dikarunyakan Allah Kepada Yesus Itu Ialah Wahyu Yesus Kristus Yang Ditunjukkan Kepada Yohanis Itu Disebut Kesaksian Yesus Kristus Dan Yang Diberikan Yohanis Kepada Para Pembaca Ialah Kata Kata Nubuat Jadi Ada Tiga Perkara Dan Disini Jelas Menunjukkan Bahwa Yesus Lah Watak Utama Buku Wahyu Kematian Kebangkitan Dan Pemerintahan Surgawi Melayakkan Dia Memegang Peranan Sebagai Watak Utama Dalam Buku Ini Tema Yang Kedua Ialah Wahyu Itu Adalah Buku Mengenai Masa Depan Wahyu Fasal 1 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa Yesus Kristus Wahyu Yesus Kristus Ditunjukkan Kepada Hamba Hambanya Apa Yang Harus Segera Terjadi Sedara Dan Sedari Perhatikan Disini Kata Segera Merujuk Kepada Peristiwa Yang Ada Di Masa Depan Rasul Yohanis Dan Itu Sepatutnya Berlaku Selepas Rasul Yohanis Ataupun Selepas Abad Pertama Tetapi Perhatikan Kembali Sampai Pada Hari Ini Hampir 2000 Tahun Sudah Berlalu Masih Ada Perkara Yang Disebutkan Dalam Buku Wahyu Ini Belum Lagi Berlaku Sebagai Contohnya Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Jadi Apakah Maksud Sebenar Kata Segera Itu Dalam Ayat Itu Sedara-sedari Yang Diberkati Tuhan Jelas Sekali Bahwa Kata Segera Itu Adalah Menerusi Kaca Mata Tuhan Ataupun Ia Adalah Perspektif Tuhan Dan Maknanya Ia Dilafajkan Oleh Tuhan Sendiri Menurut Pandangannya Coba Kita Perhatikan Allah Ataupun Tuhan Allah Tidak Dikuasai Oleh Dimensi Waktu Dia Tidak Hidup Dalam Suasana Ataupun Dalam Kedahan Yang Dipengaruhi Waktu Sebab Itulah Benarlah Nas Yang Mengatakan Bahwa Bagi Dia Seribu Tahun Itu Hanyalah Seperti Sehari Dua Petrus Tiga Ayat Lapan Namun Bagi Kita Pada Hari Ini Saudara Dan Saudari Kedatangan Yesus Kristus Itu Sentiasa Segera Akan Berlaku Kita Tidak Tahu Bila Menakah Kedatangannya Tetapi Berdasarkan Pengkutbah Sembilan Ayat Lima Bahwa Kedatangannya Itu Akan Terjadi Dalam Sekejap Masa Selepas Kita Meninggal Dunia Kita Tidak Tahu Saat Bila Ajal Kita Tiba Sebab Itu Waktu Untuk Bersiap Sedia Ialah Sekarang Dan Bukan Nanti Tema Yang Ketiga Ialah Penglihatan Dalam Buku Itu Diberikan Dalam Bahasa Simbolik Pada Umumnya Apabila Kita Membaca Alkitab Seharusnya Kita Melihat Ataupun Mengambil Semua Yang Kita Baca Itu Secara Literal Kecuali Penggunaan Simbolik Itu Disengajakan Wahyu 1 Ayat 1 Mengatakan Bahwa Penglihatan Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Yohanis Itu Simbolik Dalam Versi Revised Standard Version Ia Disebut Sebagai Signified Dalam Bahasa Asalnya Bahasa Greek Ia Menggunakan Kata Assemanen Definisi Kata Kata Ini Ialah Untuk Membuatkan Sesuatu Itu Diketahui Dengan Menggunakan Lambang Ucapan Atau Tindakan Dan Ini Bermakna Bahwa Cara Terbaik Untuk Melihat Ataupun Memahami Mempelajari Buku Wahyu Ini Ialah Dengan Melihat Keseluruhannya Isi Keseluruhannya Secara Simbolik Kecuali Dengan Jelas Perkataan Itu Adalah Literal Sebagai Contohnya Yesus Kristus Dalam Wahyu Pasal 1 Yat 1 Itu Adalah Literal Buku Wahyu Menggunakan Bahasa Bahasa Sipi Ataupun Image Serta Simbol-simbol Dari Kitab Perjanjian Lama Dan Yang Amat Berkait Rapat Dengan Buku Daniel Yang Terdapat Dalam Kitab Perjanjian Lama Urutan Peristiwa Dalam Sejarah Dari Zaman Nabi Itu Sehinggalah Akhir Zaman Nanti Dibentangkan Dalam Bahasa Simbolik Tema Tema Yang Keempat Sifat Tiga Pada Tuhan Sedara Dan Sedari Yang Diberkati Tuhan Trinity Merupakan Konsep Alkitab Yang Tidak Dapat Disangkal Walau Ia Tidak Disebut Secara Eksplisit Sifat Tiga Pada Tuhan Itu Ada Di Serata Alkitab Wahyu Satu Eat Empat Hingga Enam Mempunyai Deskripsi Tiga Serangkai Trinity Yaitu Bapak Ru'al Kudus Dan Juga Yesus Kristus Bapak Yaitu Dia Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Ru'al Kudus Dilambangkan Sebagai Ketujuh Roh Dan Yesus Kristus Sendiri Mempunyai Dua Deskripsi Tambahan Yaitu Yang Pertama Dia Yang Telah Mati Telah Bangkit Dan Yang Bersama-sama Dengan Alah Bapak Kematian Dan Kebangkitan Yesus Itulah Yang Melayakan Dia Duduk Di Atas Takta Pemerintahan Surgawi Keterangan Yang Kedua Tentang Yesus Kristus Ialah Bahawa Yesus Mengasihi Kita Dan Oleh Karena Dia Sangat Mengasihi Kita Dia Telah Mati Untuk Kita Membasu Dosa Kita Oleh Darahnya Sendiri Dan Yang Menakjubkan Di sini Ialah Hasil Daripada Pengorbanannya Itu Outcome Dari Pengorbanan Itu Kamu Dan Saya Dan Semua Yang Menerima Dia Diangkat Sebagai Raja-Raja Dan Imam Imam Tuhan Status Ini Sedara Dan Sedari Adalah Status Yang Tertinggi Yang Tuhan Boleh Berikan Kepada Umat-umatnya Tema Yang Terakhir Yaitu Tema Yang Kelima Ialah Tentang Kedatangan Yesus Kristus Sebagaimana Yang Saya Sebutkan Sebelum Ini Bahwa Wahyu Menggunakan Bahasa Perjanjian Lama Kata Dia Dalam Wahyu Fasal 1 Ayat 7 Merujuk Kepada Yesus Kristus Sendiri Bahwa Dia Akan Datang Dengan Awan-awan Kata-kata Bahwa Kedatangan Yesus Itu Bersama Dengan Awan-awan Kita Boleh Kaitkan Ataupun Kita Boleh Lihat Dalam Kitab Daniel Daniel Fasal 7 Ayat 13 Sehingga 14 Dengan Pendeknya Saya Bacakan Seperti Ini Aku Terus Melihat Tampak Datang Dengan Awan-awan Dari Langit Seorang Seperti Anak Manusia Wahyu 1 ayat 7 Ini Juga Sama Ataupun Mempunyai Kata-kata Yang Sama Disebutkan Oleh Nabi Zakaria Coba kita Coba Anda Buka Alkitab Anda Di Zakaria Pasal 12 Dan Bandingkan Itu Dengan Wahyu Pasal 1 Ayat 7 Zakaria Pasal 12 Ayat 7 Hingga 10 Dan Secara Ringkasnya Saya menggaruskan Seperti ini Nabi Zakaria Menyebutkan Bahwa Yahweh Akan Datang Wahyu Pasal 1 Ayat 7 Katakan Yesus Yang Yang Akan Datang Zakaria Menyebutkan Bahwa Yahweh Ataupun Tuhan Ditikam Di Ayat Yang Kesepuluh Menaklah Wahyu Pasal 1 Ayat 7 Itu Mengatakan Bahwa Yesus Yang Ditikam Zakaria Mencatatkan Bahwa Semua Orang Di Yerusalem Melihat Tuhan Datang Menaklah Di Buku Wahyu Mengatakan Bahwa Seluruh Bumi Melihat Yesus Datang Dan Di Zakaria Menyebutkan Juga Bahwa Semua Orang Di Yerusalem Meratap Pada Waktu Mereka Melihat Tuhan Datang Dan Di Buku Wahyu Mengatakan Seluruh Bumi Meratap Ketika Mereka Melihat Yesus Datang Di Disini Kita Melihat Bahwa Terdapat Peralihan Dari Perjanjian Lama Ke Perjanjian Baru Yaitu Dalam Buku Zakaria Menyebutkan Yahweh Dan Yahweh Itu Berali Penekanannya Kepada Kristus Di Buku Wahyu Dan Juga Perkara Setempat Perkara Lokal Israel Dan Juga Literal Israel Berali Kepada Rohani Dan Juga Impak Seluruh Bumi Serta Impak Kepada Gereja Sedara Dan Sedari Yang Diberkati Tuhan Wahyu 1 Ayat 1 Hingga 8 Merupakan Pembuka Cerita Kepada Buku Wahyu Ini Isi Kandungan Buku Ini Dinyatakan Dalam Satu Rangkuman Yang Padat Dan Oleh Itu Saya Ingin Mengajak Saudara Dan Saudara Sekalian Untuk Memperhatikan Dua Perkara Sementara Kita Membaca Dan Mempelajari 22 Fasal Dalam Buku Wahyu Ini Yang Pertama Ialah Bahwa Ataupun Yang Pertama Ialah Tentang Sentraliti Yesus Kristus Bahwa Yesus Selah Pusat Dalam Buku Wahyu Ini Yang Kedua Ialah Cara Kita Melihat Tulisan Dalam Buku Wahyu Ini Ia Harus Dipelajari Dengan Cara Ataupun Dengan Kaedah Pentafsiran Historisis Yaitu Mengaitkan Buku Ini Dengan Latar Sejarahnya Dengan Menggunakan Pendekatan Ini Dia Akan Membantu Kita Untuk Memahami Dengan Mudah Semua Perkara Yang Tercatat Di Dalam Buku Wahyu Bahwa Sesungguhnya Buku Ini Meninggihkan Yesus Kristus Sebagai Pusat Segala Pengharapan Ia Juga Turut Membantu Kita Untuk Menjawab Tiga Persoalan Filosofis Yang Besar Yaitu Siapakah Saya Dari Dari Manakah Saya Datang Dan Kemanakah Saya Pergi Selain Dari Itu Pendekatan Ini Juga Akan Membantu Kita Untuk Melihat Tangan Tuhan Dalam Sejarah Manusia Tuhan Masih Lagi Dengan Aktif Mengemudikan Sejarah Dunia Ini Kita Melihat Bahwa Dunia Sekarang Ini Penuh Dengan Kekecauan Penuh Dengan Kebingungan Tetapi Dengan Mempelajari Buku Wahyu Dengan Cara Historisis Kita Akan Mendapat Pengharapan Kita Akan Mendapat Dorongan Dan Semuanya Ini Adalah Pengharapan Yang Kita Miliki Pengharapan Masa Depan Yang Pasti Rangkuman Pelajaran Sekolah Sabat Ini Akan Mendorong Anda Untuk Terus Belajar Firman Tuhan Bagi Diri Anda Sendiri Dan Sudah Tentunya Dengan Pimpinan Ro'al Kudus Sebelum Kita Berpisah Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Bapak di Sorga Yang Awal Dan Yang Akhir Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Teruslah Berbicara Dalam Hati Kami Dan Menyatakan Yesus Kristus Dalam Hidup Kami Secara Pribadi Agar Kami Menjadi Seperti Dia Dalam Karakternya Saya Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Semua Amen Terima Kasih Semoga Tuhan Memberkati Anda Semua Dan Saya Berdoa Supaya Anda Terus Mempelajari Buku Ini Dengan Pimpinan Ro'al Kudus Salam Hormat Dari Saya Wilbon Gondolos Untuk Sabah Hope Media Seven Day Adventist Mission Hope Sabah jedes Pick businessman commit 片 Tanya Sop Hormat Miles Tom Sepah if your time is For Make